Ini dia renyah, enak, enak banget Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau mengolah singkong menjadi cemilan yang enak banget Opak singkong dan enyek-enyek Ini bisa dijadikan ide jualan, ide usaha buat sahabatku di rumah Cara bikinnya gampang banget dan ini rasanya enak banget Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Bersama chef perabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak Berikut ini adalah bahan-bahannya Pertama-tama kita mau kupas dulu singkongnya Jadi dulu di kampung mama aku selain jualan gorengan, pisang goreng Juga sering membuat opak singkong Opak singkong, kalau mama aku sih dulu bikinnya opak doang sih Yang dikasih gula merah gitu Nah kemarin aku tanya sama orang Betawi Yang dikasih bumbu itu namanya bukan opak ternyata Itu namanya enyek-enyek Jadi sahabatku siapa yang suka enyek-enyek orang? Nah banyak banget yang enyek-enyek aku selama ini sahabatku Katanya muka aku aneh Ada yang sebagian bilang muka aku sudah mirip opak-opak Opak singkong Sabar sahabatku Nanti aku betulin lagi muka aku Biar jadi opak beneran ya Enggak mirip opak singkong Siapa yang suka enyek-enyek aku? Anda pikir aku bakal terintimidasi? Tidak segampang itu Ferguson Kita kupas singkong dulu Jangan suka mengejek orang ya Walaupun orang itu punya kekurangan Tidak semua orang itu sempurna Kalau bahasa Jawanya tuh bilangnya tuh Nobody is perfect Gitu ya Dirimu juga pasti banyak kekurangannya Ya kan? Kita belum terlahir kembali Belum reinkarnasi menjadi malaikat Ya kan? Masih banyak kekurangan Terkadang kita lebih gampang melihat kekurangan orang Daripada menilai kekurangan diri sendiri Saya jadi seperti Mario Teguh ya Yang kurang teguh pendiriannya Ini singkongnya udah aku beli 2 hari yang lalu Ini sebagian udah mulai berubah warna Ini mesti dibuang Jadi kalau beli singkong tuh jangan kelamaan Baru diolah ya Dia suka mulai coklat-coklat kayak gini nih Ini singkongnya empuk banget loh sahabatku Ciri-cirinya mudah dikupas dan memang singkongnya ini masih mudah Ini kalau direbus Dimakan bareng minum kopi pahit Mantep banget deh Kita cuci dulu singkongnya sampai bersih Dicuci-cuci Ujungnya mesti dipotong Ada yang coklat Kita cuci singkongnya sampai bersih Kita mau parut-parut Kita mau parut-parut singkongnya Ini parutan andalan aku sahabatku Belum lama ini aku pakai buat marut nanas Banyak yang komen Ih Kenapa parutannya disarung pakai plastik Apa plastiknya nggak keparut Nah kalau parut nanas sama parut kunyit Suka aku sarungin plastik parutannya sahabatku Karena kalau parut nanas itu Dia seratnya tuh suka nyangkut di giginya ini Di durinya Kalau parut kunyit Kalau nggak disarungin Parutannya ini bakal jadi karat gitu Ceritanya Nah plastiknya ikut keparut nggak sih? Nggak kok Tenang sahabatku Karena nanas itu kan lembek Jadi dia nggak mudah Ketekan sebenarnya Tapi kalau parut singkong Nggak perlu dilapisin plastik Cukup gini aja Kita parut sampai selesai singkongnya Oh iya sahabatku Banyak yang tanya Parutan aku beli di mana? Jadi parutannya ini Parutan biasa Aku beli di pasar Di toko perabotan biasa Hanya saja aku tambahkan dengan papan Kayak gini Nah papannya ini aku pesen di tukang Kusen pintu Nah bawa aja Ininya Parutannya ini Nanti abangnya bisa bikin kayak gini tuh Tuh ya Tunjukin aja videonya ini Bang bikin dong Papan untuk parutan kayak gini Kalau nggak dikasih Tatakan papan kayak gini Dia bakal meletot Sahabatku Meleot dia Nah tapi kalau dikasih papan kayak gini Parutan ini awet banget Ini sudah tahunan aku pakai Dan kalau kita pinter Merawat parutan Dia tidak karat Gitu ya Nah itu alasannya kenapa Kalau kayak Parut nanas Disarungin plastik Supaya parutannya awet Parut kunyit maksudnya Nah kalau sahabatku Habis parut kunyit Misalnya mau buat parut kunyit Saya sih nggak pernah buat parut kunyit sih ini ya Kalau habis dipakai buat parut kunyit Itu harus dicuci pakai deterjen Pakai deterjen Itu dia bakal rontok semuanya Kalau nggak pakai deterjen Pakai sabun colek Nah dia bakal bersih banget Dan nanti dikeringin Kalau nggak dikeringin Dia bakal karat Kalau marut singkong Sumbunya jangan diparut ya Sahabatku Sisain bagian tengahnya Nah ini tengahnya nih Sumbunya nih sahabatku Ini nggak bisa dimasukin Nanti bakal berserat Parutannya ini Setelah dipakai Langsung dicuci Sahabatku Jangan dibiarkan berhari-hari ya Nanti dia bakal karatan Jadi ini dipasangin murgin nih Sahabatku Jadi kalau mau nyuci Ini tinggal dikendorin Tinggal disiram-siram gini Kalau parutannya nanti udah tumpul Tinggal kita ganti aja parutannya Papannya masih bagus Pastikan kita pilih papan yang kuat Jadi nggak mudah Jamuran papannya Nggak mudah Apa ya Nggak mudah patah Ya Nggak mudah tepok Nah Habis dicuci Kita Taruh di posisi terbalik Supaya airnya mengalir Kenapa harus dibuang Karena air singkong itu Terkadang ada yang pahit Sahabatku Khususnya kalau mau bikin kue singkong ya Kue timus gitu Dan air singkongnya ini Tidak semuanya Mengandung Tapioka Tapioka Nanti tapiokanya dia mengendap Di bawah Jadi nanti air singkongnya ini Akan Mengendap Kita pindahin ke Baskong Kita peras lagi yang lain Bagi sahabatku yang nggak mau dibuang Airnya juga nggak apa-apa sih Suka-suka aja Tapi kebiasaan saya adalah Saya buang airnya Seperti ini sahabatku Aku mau ukur Air singkongnya ini Ada berapa banyak Ada 300 ml lebih Kita kembalikan lagi Airnya Supaya tekstur singkongnya ini Sama seperti sebelum dibuang Simple ya sahabatku Ada yang komen gini Kenapa airnya dibuang Itu kan sari pati singkong Pengalaman saya yang seringkali makan singkong Akan lebih enak Kalau air singkongnya dibuang Seperti ini sahabatku Kita sudah mengembalikan Kondisi singkong Seperti sebelum diperas airnya Selanjutnya kita mau haluskan kunyit Kita pakai kunyit Sekitar 5 gram aja Kasih sedikit garam Pakain bawang putih juga Biar wangi Kasih 3 bawang putihnya Kita ulek Kita ulek Kunyitnya pastikan ulek sampai halus ya sahabatku Oh iya sahabatku Ulekan aku ini barusan ganti nama ya Sekarang dia namanya jadi PC Dan ini namanya kuat Ini kuat banget kalau ngulek Tuh Sahabatku jangan tanya ya Apa kepanjangan dari PC-nya Karena jawabannya Saya tidak tahu pak Hebat ya si kuat ngulekin si PC ini Halus kunyit sama bawang putih Sekarang kita mau masukin cabai keriting Supaya dia berwarna-warni Kita pakaiin cabai keriting Supaya pedas juga sih tentunya ya Sebelum diulek cabainya ini aku iris-iris dulu Supaya gampang Tuh kita masukin cabainya Kita ulek lagi Cabainya ini gak usah terlalu halus Supaya nanti di enyek-enyeknya itu Terlihat potongan cabainya Ketumbarnya dimasukin aja Daripada nanti kelupaan Kita mau buang air singkongnya Ini tapioca-nya nih sahabatku Yang tadi saya buang Itu adalah air yang pahit Tapioca-nya kita balikin lagi Ke singkongnya Supaya opaknya lebih crispy Lebih ngembang Kita tambahin tapioca lagi sahabatku Kita aduk-aduk Aduknya pakai tangan aja ya sahabatku Jadi adonannya ini nanti Sebagian akan aku sisihkan Untuk dijadikan opak singkong Yang opak singkongnya tuh Gak aku kasih bumbu Cukup garam aja Ini aku sisihkan separoh Untuk opak singkong Kira-kira aja lah ya sahabatku Untuk yang enyek-enyeknya Kita tambahin kaldu rasa ayam Boleh pakai micin Tambahin Dengan bumbu Nah kalau ini kita perlu aduk pakai Sutil sahabatku Bukan sok higienis Kali-kali aja Ada sahabatku yang takut pedes Aduknya pakai ini Kalau saya sih gak takut sih sahabatku Lebih cepet pakai tangan deh Yang penting habis ngaduk ini Cuci tangan buru-buru ya Ini sudah rata Ini sudah siap untuk dicetak Dan dikukus menjadi enyek-enyek Kita mau panaskan air Sebelum dicetak Di atas daun pisang Daun pisangnya kita cetak dulu Biar ada garisnya seperti ini Dan supaya tidak lengket Dan pisangnya kita olesin Dengan sedikit minyak Kita mau cetak opaknya dulu Sahabatku Tekan-tekan pakai jari aja Cetaknya ini setipis mungkin ya Sahabatku Seperti ini sahabatku Kemudian kita taruh Di tempat pengukus Ditampah seperti ini Airnya sudah mendidih Sekarang kita mau mengukusnya Kita tutup Ini kukusnya sebentar doang ya sahabatku Palingan sekitar 5-6 menit Sudah matang Sudah 5 menit Kita mau periksa Apakah sudah matang Wow Sudah matang sempurna Kita angkat Nanti tunggu agak dingin Baru kita keluarkan Dari daun pisangnya Sudah dingin opaknya Kita keluarkan dari daun pisang Pelan-pelan ya Bukannya sahabatku Supaya tidak sobek Langsung saja Kita taruh ditampah Lihat sahabatku Opak singkongnya bersih banget ya Putih Bersih Tak ternoda Tak ternoda Tak bernoda Lihat sahabatku Opak singkongnya putih bersih Cakep banget ya Jadi kalau kita bikin sendiri Yang pasti terjamin kebersihannya Sekarang kita mau cetak Enyek Jadi bikinnya Sama aja sih Sebenarnya Hanya saja Enyek-enyek ini Dikasih bumbu Dan rasanya gurih Kita taruh ditampah Kita taruh ditampah Jadi lagi sahabatku Kita kukus lagi Kita kukus lagi selama 5 menit Sudah mateng Wow Warnanya bagus sekali Sahabatku Kita angkat Sudah tidak muat lagi Ini sahabatku Cakep banget ya Sahabatku Warnanya Kuning-kuning Ada total cabai-cabai Dan dikarenakan hari ini Sudah sore Ini sudah sekitar jam 5 Ini akan kita jemur Besok pagi Tidak dijemur sekarang Wah Ini cuacanya Tidak jelas nih Panas Tapi Rintik-rintik gitu Dijemur tidak ya Kalau dijemur Sama aja bohong Tidak jadi dijemur deh Sahabatku Aku taruh disini saja Nah ini Ada atap diatasnya Jadi dia tidak akan kebasahan Opaknya sudah kering Sahabatku Jadi ini sudah dijemur Beberapa hari Cuacanya tidak terlalu panas Jadi keringnya agak lama Dan ini sudah siap Untuk digoreng Sekarang kita mau Panaskan minyak Ini aku goreng semuanya Dan yang ini aku goreng Separuh aja Sahabatku Yang ini nanti Setelah digoreng Dia harus dikasih gula Gulanya kayak obat nyamuk gitu Nah kalau yang ini Bisa langsung dimakan Kita mau menggorengnya Ini gorengnya gampang banget Tinggal dicemplung-cemplungin aja Nggak usah pakai minyak dua tempat Seperti goreng kemplang Ini sambil ditekan-tekan gitu ya Sahabatku Supaya dia lempeng Naroknya jangan kebanyakan Takut nggak ke uber Waktunya Buat ngelempenginnya Nah kayak gini aja Nah sambil ada yang mateng Kita angkat Inilah namanya Opak sahabatku Opak-opak Ininya aku Pindahin aja Sekarang kita mau goreng Yang bumbu Enyek-enyek Namanya Ini gorengnya Nggak boleh kelamaan ya Nanti bakal pahit Bakal gosong Harus cepat-cepat Diangkat Eh dia berlipat Eh dia Berdua-duaan Ngapain Nih hati-hati nih Wajannya gede Takut Terjungkal wajannya Saking Seru kita Mengaduknya Minyaknya juga Nggak boleh terlalu panas ya Nanti dia bakal Gosong Sebelum Mekar Sudah selesai Kita menggorengnya Sahabatku yang ini Bisa dimakan langsung Sedangkan yang ini Harus dikasih gula Gula aren Dan gula pasir Di atasnya Selanjutnya Kita masak gulanya dulu Kita pakaian air 2 sendok makan Masukin gula pasir Dan gula merah Kita aduk-aduk Kita masak Sampai gulanya Caramelize Jangan dicolek Pakai tangan ya Sahabatku Ini panas banget Kita masak Sebentar lagi Sampai gula pasir Pasirnya beneran larut Ini sudah mateng Gulanya Kadar air yang tadi Sudah habis Jadi kita masak Sampai air yang 2 sendok tadi tuh Menguap gitu Sahabatku Kalau langsung Ditaruhin gula pasir Dan gula merah Dia bakal Angus Jadi kita masaknya tuh Kasih sedikit air Nah ini sudah mateng Gulanya Kita matikan kompor Kita tunggu Sampai gulanya Agak anget Baru kita teteskan Ke opak Jangan langsung Panas-panas ya Sahabatku Nanti opaknya Langsung Nyerep ke dalam Gulanya Gulanya Sudah Turun Suhunya Sekarang kita Mau teteskan Ke opaknya Ternyata Saya tidak Begitu Pandai Sahabatku Saya tidak Pandai Membuat Obat nyamuknya Tuh Kita coba Lagi Sampai Sempurna Jadi Cirtanya Aku Rada Takut Kena Gulanya Sebenarnya Gara-gara Mau bikin Opak Nanti Tangan Saya Kena gula Merah Kan Tidak Lucu Nah Kira-kira Seginilah Jangan Banyak-banyak Jadi Dia Muternya Mesti Cepat Sahabatku Kalau Buru-buru Kalau Lelet-lelet Tidak Jadi Dianya Jadi Sahabatku Sudah Jadi Ini Enyek-enyeknya Dan ini Opaknya Oh iya Untuk Opak Gulanya Harus Beneran Sudah Hampir Dingin Baru Boleh Diteteskan Kalau Dia Kurang Dingin Atau Masih Ada Air Ini Tadi Aku Encerkan Lagi Pakai Air Dan Masaknya Kurang Lama Dia Tidak Mau Kering Kayak Gini Dia Tidak Jadi Kayak Gini Dia Tetap Lepek Nah Ini Tidak Boleh Dia harus Kayak Gini Baru Awet Disimpan Jadi Kalau Sahabatku Bikin Pastikan Masak Gulanya Tuh Beneran Sudah Tidak Ada Kadar Air Supaya Dia Bisa Kering Seperti Yang lain Bisa Disimpan Tuh Ini Diarnya Enak Enak Banget Opak Sekarang Aku Mau Makan Enya Enya Suka Suka Dua Duanya Aku Suka Dua Duanya Enak 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 Sahabatku Aku Seneng Ini Dapet Hasilnya Tuh Tidak Terlalu Banyak Semoga Sahabatku Bisa Membuatnya Di Rumah Semoga Sahabatku Juga Bisa Jadikan Ini Sebagai Ide Usaha Ide Jualan Semoga Suka Dengan Video Ini Kalau Suka Kasih Like Yang Baru Join Buruan Subscribe Nyalakan Bell Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Bom